Keputusan Shin Taeyong Netizen Indonesia sempat mempertanyakan keputusan Shin Taeyong tak membawa Stefano Lilipali ke Timnas Indonesia saat FIFA Match Day Oktober 2023. Padahal dirinya sempat dipanggil ketika lawan Turkmenistan pada September 2023. Kini penyerang berusia 33 tahun itu semakin menunjukkan kelasnya dengan performa sensasional di Liga 1. Stefano Lilipali saat ini menjadi pemain lokal tersubur hingga pekan ke-17 dengan koleksi 9 golnya. Hasil ini juga sekaligus memastikan Borneo FC menjadi juara paruh musim 2023 hingga 2024. Maka dengan performa ciamik ini, banyak netizen yang meminta Lilipali agar dipanggil Timnas Indonesia lagi, terutama saat FMD November 2023 mendatang. Sebuah play-doy atau pembelahan yang diamini oleh pelatih Borneo FC, Peter Huistra. Peter Huistra menggambarkan segala kelebihan Stefano Lilipali yang memang jadi kekuatan utama Borneo FC Lilipali juga menunjukkan teladan buat para pemain lain bagaimana harus bersikap sebagai pesepak bola profesional. Shin Taeyong sendiri masih dipusingkan dengan badai cedera yang melanda skuad Timnas Indonesia jelang lawan Irak. Setidaknya ada lima pemain Timnas Indonesia yang dikabarkan cedera. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jakob Sayuri. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub. Itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat Timnas Senior. Kata Sumarji saat ditemui bolasport.com di Stadion Maguoharjo, Sleman pada Minggu, 29 Oktober 2023.